Intro In Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Semangat generasi kutasa Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Sebagaimana biasa bahwa kuliah hukum Berbicara agenda rutin kampus kita Yang akan kita salandarkan setiap semesternya Namun pada pagi hari yang berbicara ini Kuliah hukum itu menjadi sangat spesial Dengan kandungan seorang intelektual Ulama panutan kumat Bahkan memberikan pencerahan Bukan hanya di Uni Melayu Tapi di Santara dan dunia Yaitu Ustaz Kampusawab Terima kasih datang Ustaz Terima kasih Tema kita lihat pada hari ini adalah Membangun peradaban Islam di era 4.0 Kenapa peradaban Islam ini penting? Karena ini akan memberikan Buang sah-besar bagi pengembangan Pengembangan di dasar Islam Terutama pada generasi pada hari ini Kita lihat pada zaman sejarah-sejarah pada zaman Rasulullah Sahabat pada zaman Muawiyah pada zaman Umayyah Abbasiyah Putih Usmani Bahkan sampai zaman Montret dan sampai hari ini Kekuatan generasi muda akan memberikan pengaruh besar Pembangunan bangsa ke depan Oleh karena itu dengan kehadiran beliau pada hari ini Akan memberikan makna besar bagi pengembangan kampus kita ke depan Kita yang tidak bersama bahwa Dengan adanya pendidikan yang beliau katakan tadi di depan bahwa Ini akan memberikan makna bagi pengembangan dengan Dengan kualitas pengembangan kita semua Ada sebuah pati yang seperti ini Ustaz Ini kalau orang lain saya ngepandu Kalau tidak karena Allah Tidak rasa pintaan peninggian Kalau tidak karena ini memajukan pendidikan dan peradaban Islam Tidaklah Ustaz Sobat Akhir di kampus lain Tidaklah Ustaz Sobat Akhir Kalau tidak pada tempat hari ini kami sampaikan ujah Ustaz Walaupun kampus kita berdua tahun ini Mahasiswa baru 900 Mudah-mudahan ini akan memberikan kekuatan bersama kita Dalam jangka waktu 23 tahun akan datang Kampus kita akan berubah menjadi Istitul Agama Islam Negeri Dan mudah-mudahan akan berkenang menjadi Universitas Islam Negeri Maksudnya Maksudnya kita punya visi yaitu keumulan keislaman dan kemanyu Maka pada hari ini Salah satu keumulan yang akan kita kembangkan di kampus kita adalah Bagaimana program 3T Yaitu Taksin, Pilawah dan Tafis Ini akan menjadi barometer kuat untuk menghargai Pergurungan kegurungan di kampus lain Tidaklah Ustaz Oleh karena itu Maksudnya kita bisa Melaunci kegiatan ini Sehingga memberikan kekuatan bagi kita semuanya Terima kasih Alhamdulillah kami juga Berterima kasih kepada teman-teman Yang sedang membantu Tergiatan di Taksana Untuk pahitnya Seluruh mahasiswa Dosen Staff Dari bangsa yang mandiri Bahkan ajaran kita Langsung live Di Pandawa FN 103.9 MMPI Terima kasih 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 Pendidikan atas batu Cukup setiapnya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sapa dulu dari sebelah kanan Mengikut sunan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Prof Kemudian Abang dan Dokter Harbibud Kemudian Bapak Rektor Bapak-bapak Ketua Jurusan Para dosen Adik-adik Mahasiswa Mahasiswi Insya Allah kita semua Dimuliakan Allah Subhanallah Pertama kita bahas dulu peradaban Peradaban bahasa Arabnya Hadar Diambil dari kata Hadar Lawan dari Hadar Adalah Badawah Badawah artinya Tidak menetap Orang yang datang Menetap Bermungkin Bertempat tinggal Itu Hadar Yang sedang berada di hadapan saya ini Hadar Orang apa Badawah Hadar Makanya disebut Ada istilah Arab Badawah Atau Arab Badwi Karena Badwi Tidak pernah menetap Warkema disini Beranak-pinak Bertanam Ternak kaping Ontah Habis itu Pindah lagi Habis itu Pindah lagi Apakah suku Badawah ini masih ada sampai sekarang Masih Suku laut Suku akib Suku 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 Badwi Yang ada di Manger Di Jawa Barat Badawah tidak pernah menciptakan peradaban Karena mereka tidak pernah menetap Pindah sana Pindah sini Pindah sini Makanya kalau ada mahasiswa mahasiswi ini Yang masih pindah-pindah pos Itu masih di Badawah Jadi tidak bisa menciptakan peradaban Jadi yang bisa membangun peradaban itu adalah orang yang menetap Habis Kira-kira Kira-kira Nabi pernah tidak menyebut Melayu dalam hadis Coba cari Sahih 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 Sanat 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 Thai Tak pernah m Gestaca Masih menyebut Melayu Tapi Menyebut Asal gak masal orang Melayu Ada Mana hadisnya Urnubil Ilma Walau optur Tuntutlah dirimu walau ke negeri Cina Ustadz ini hadis no'ib Emang masalah Hadis no'ib boleh dipakai kalau cukup lima syarat Tidak dalam masalah akhidat Tidak dalam masalah menetapkan hukum halal dan haram Tidak ada periwayatnya yang kandat mendusta Masih bernahun di bawah hadis so'ib Dan dia untuk fada'il amal Memotivasi Makanya silahkan adik-adik menyampaikan Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina Dulu Sekarang tak perlu lagi ke Cina Karena Cina sudah datang Kita berbicara tentang peradaban Cina Peribadah peradaban diantara yang tua Ada peradaban Mesir Ada peradaban Bizantium Romawi Kuno Ada peradaban Eropa Dan diantara peradaban yang tua adalah peradaban Cina Salah satu dari daerah kawasan wilayah provinsi di Cina itu ada namanya wilayah Yunnan Orang Yunnan Orang Yunnan Nanti cari Yunnan Cina di atas India di kiri Cina di atas Ada satu daerah namanya Yunnan Orang Yunnan ini turun ke bawah Dan Yunnan turun ke bawah Itulah di atas Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Burma, Thailand Dari Thailand turun ke bawah Inilah yang beromah menjadi orang-orang Melayu Kerajaan Perlis Kerajaan Kelantan Di atas Perlis itu masih ada kerajaan Melayu buah Itulah dia kerajaan Fahani Patan, Thailand Selatan Turun ke bawah Sampailah peradaban besar Melayu Yang disebut dengan Melaka Menyeberam dari semenanjung Melayu Turun ke Sumatera Paling tinggi di atas Aceh Di bawah Aceh Melayu Langkah Di bawah Melayu Langkah Melayu Delhi Sekarang Medan Sumatera Utara Di bawah Melayu Delhi Melayu Serdang Di bawah Melayu Serdang Melayu Asahan Sekarang jadikan Yung Balai Asahan Di bawah Asahan Ada Melayu Sia Di bawah Sia Ada Melayu Pelelawan Di bawah Pelelawan ada Jambi Di bawah Jambi ada Pelembang Ini Ustaz Cerita Tentang Sejarah Atau Stasiun Saya ingin supaya kita punya gambaran Tentang peradaban Peradaban kita hebat Maka terciumlah Kehebatan peradaban Melayu ini Yang pertama mencium Kehebatan peradaban Berdatanganlah orang-orang Orang India datang ke Melayu Orang China datang Orang India Orang China Orang Arab Kenapa? Karena prinsipnya Dimana ada gula Disitu ada Manis negeri Melayu Gemah, Rimah, Long, Cenawi Tongkat, Tempat Jadi tanaman Unta yang bisa Menurut ke Tristia Luar biasa Pas Pak Rektor tadi bicara Banyak keputangan Maka muncul Peradaban-peradaban Yang awalnya mereka berpindah Mereka adalah manusia-manusia nomaden Naik sampan Pindah hutan Keluar hutan Tinggal di laut Tinggal di danau Tapi kemudian ketika mereka menetap Maka mereka punya pemerintahan Pemimpin pemerintahan ini disebut dengan raja Dari bahasa sanskerta Raja di raja Hebat Mereka yang paling berkuasa disana Maka namanya Sri Maha Raja Manusia suci Yang menguasai segala-galanya Parama berkuasa Iswara Raja Parameswara Raja di raja Yang paling berkuasa di atas dunia Sri Maha Raja Parameswara Tapi karena orang Cina apa yang menyebut R Dia sebut Parameswara Itu ditulis Oleh bangsawan-bangsawan Cina Karena mereka tantang Naik Cina di atas Mereka turun ke bawah Dan berkunjung Mereka tulis dalam buku mereka Parameswara Parameswara Sri Maha Raja Parameswara Tapi kemudian ketika dia berubah Masuk Islam 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 ini tidak hanya merobak Akidah Islam tidak hanya merobak Cara mandi Cara makan Cara minum Cara menikah Tapi juga Islam merobak Nama Nama Makanya nama-nama orang Melayu Berapa Saya orang Melayu Nama saya Abdul Somad Andai dulu Islam tak masuk Melayu Nama saya tak siapa Banyak nama orang Melayu ini Mencari-cari lagi Nama anak kau siapa Kiaw Hei Ini bernama Islam Ini Ada dalam buku kan Dimana Mani Kiaw Itu nama Dia punya Cocokologi Islam merobak Nama Maka yang sebelumnya Mereka pakai Raja Maka merobak Namanya Pakai Isyak Itulah makanya Di ujung nama mereka Ada Iskandar 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 Siapa ada dua Satu Sultan Dintan Satu Sultan Melaka Merah Mengapa Iskandar Yang selalu dipakai Aceh juga pakai Iskandar Sultan Iskandar Mudah Sebelum Islam Datang Mereka tidak pakai Iskandar Yang dipakai itu apa Siyah Di Inggris Pakai Siyah Di Tanah Batak Pakai Siyah Di Tanah Melayu Pakai Siyah Karena Raja Dintan Adalah Siyah Siapa orang Inggris Yang memakai nama Siyah Richard The Lion Richard Lion Singah Richard Berhati Siyah Sampai di Tanah Batak Pakai Siyah Juga Si Siyah Maha Sampai di Tanah Melayu Salah satu Sultan Melayu Penguasa Melayu Raja Melayu Di Ibrakiri Bernama Raja Nara Siyah Yang Namanya Di Abadi Dan Sekarang Sebagai Stadion Di Rengat Ibrakiri Bulu Karena dia Salah satu Raja Sebelum Islam Datang Tapi setelah Islam datang Islam tidak Bawa nama Hewan Islam tidak Pakai Istilah Istilah lama Tapi yang dipakai Dua Satu Kambing Kambing Makanya Berkelahi Orang Persia Sama orang Kenapa Karena Raja Di Persia Kambing Maka Maka Muncullah Nama Sya' Sultan Mamput Sya' Iskandar Sya' Mushoffar Sya' Jangan nantian Nanti kita nanya Ayah Ayah Nama Ayah Siapa Muhammad Sya' Rahmat Sya' Ahmad Sya' 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 Bentar ya Ayah Tengok 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 Sya' Sya' Itu bukan Bahasa Itu Bahasa Persia Maka Dalam Bahasa Persia Raja Di atas Raja Raja Di Raja Namanya Sahil Sahil Tak boleh Pakai Nama Nabi Melarang Raja Di Raja Tak boleh Kenapa Karena Raja Di atas Raja Di Dunia Ini Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kemudian Orang Melayu Punya Peradaban Yang Hebat Sampai Akhirnya Kelindahan Keharuman Kebolekan Kecantikan Bumi Melayu Tersium Oleh Manuel Satu Dari Portugal Portugis Banyak yang Tak mau Sebut Portugal Karena Portugal Artinya Persatuan Perang Tua Kakal Tercium Mulai Mereka Maka Diutus Nyalah Pasukannya Berpuluh Kapal Kayu Dia Utus Dari Eropa Bertunggal Itu Seberang Dari Maroko Saya Kuliah Di Mesir Mesir Libya Indonesia Al-Jazair Maroko Samudera Atlantik Selat Gibraltar Naik Ke Atas Spanyol Di Atas Spanyol Sebelah Kanan Perancis Sebelah Kirinya Adalah Portugis Bayangkan Jauhnya Jauhnya Mereka Dari Portugis Datang Ke Bumi Melayu Apakah Mereka Hanya Sekedar Mencari Cengkeh Apakah Mereka Hanya Sekedar Mencari Bumbu Tidak Ada Misi Besar Siapa Yang Menuliskan Misi Ini Tak Lain Bukan Dalam Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surda Sama Ini Hanya Kuliah Umum Saja Yang Kuliah Khususnya Ini Cedik 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 Tadi Malam Saya Memberikan Tau Siap Ceramah Tabrik Akbar Di Tanah Lawang Di Uban Itu Yang Hadir 15.000 Orang Kata Protokol Hari Ini Saya Sedang Menyampaikan Dan Kuliah Umum Di Depan 150.000 Orang Kenapa Tadi Malam 15.000 Orang Karena Yang Hadir Masyarakat Biasa Tapi Sekarang Saya Sedang Menghadapan Dengan Moslem Sekolah Sarjana Sarjana Muslim Satu Mahasiswa Di Depan Saya Ini Akan Punya Jamaah Seribu Nanti Kalau Sudah Mati Kalah Sudah Mati Kalau Masih Hidup Tentu Singkat Cerita Tahun Seribu Tahun Seribu Lupa Singkat Cerita Maka Hafislah Kesultanan Kesultanan Melayu 1946 Sultan Siak Sultan Pelawan Sultan Riauliga Sultan Asahan Sultan Serdang Sultan Dei Sultan Langkat Semuanya Menyerahkan Kedaulatan Kepada Insinyur Soekarno Dan ikut Menjadi Negara Kesatuan Republik Kira-kira Orang Melayu Disayang Tak sama NKR Kalau Melawan Orang Melayu Dulu Kira-kira Apa yang terjadi Menang Atau Tak Menang Banyak Yang Orang Melayu Ramai Banyak Jangan Kan Newak Pedang Kenceng Jadi Serentak Ramai Tapi Orang Melayu Sayang Sayang Deni Persatuan Dan Kesatuan Maka Kami Bilangkan Jabatan Dan Kekuasaan Akhirnya Semua Melayu Melebur Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berakhirlah Berakhirlah Sudah Peradaban Melayu Dengan Sistem Kesultanan Jadi Kemana Ada Orang Melayu Gila-gila Jadi Sultan Kenapa Kami sudah lama Jadi Sultan Segala Muncul Orang Gila Sultan Empire King Of The King Saya Tengok Ini Mau Buntah Saya Tengok Saya Anggup Tengok Kami Yang Punya Peradaban Dede 70 Tahun Yang Lalu Nenek Mayang Kami Punya Peradaban Sudah Kami Serahkan Semuanya Bukan Cuman Kekuasaan Kami Serahkan 11 Juta Gul Dan Uang Emas Diserahkan Oleh Sultan Sarif Kasim II Sultan Siap Terhadir Kepada Insinyur Sukarno Untuk Perjuangan Pemerdekaan Republik Indonesia Takbir Selesai Peradaban Masalah Sekarang Kita Melangkah Ke Peradaban Four Point Shield Itu Judul Kita Memangun Peradaban Pas Pula Peradaban Di Kepala Saya Memangun Peradaban Islam Di Era 4 0 Poin 0 Apa Sekarang Yang Mesti Kita Buat Kenapa Saya Awali Dari Peradaban Dari Cina Turun Kebawah Raja-Raja Melayu Kehebatan Diserang Oleh Portugis Apa Sebetul Yang Kusat Ingin Ceritakan Saya Ingin Ceritakan Supaya Generasi Ngerti Bahwa Kita Ini Hebat Kita Besar Kita Kaya Jangan Nanti Disangka Orang Kita Ini Nenek Moyang Kita Turun Dari Pokok Kain Kita Bukan Beturunan Monyek Kita Bangsa Yang Hebat Kita Bangsa Yang Besar Kita Bangsa Yang Berperadaban Tapi Peradaban Masa Lalu Sudah Selesai Kalau Masa Kampungnya Game Is Over Sekarang Kita Bangun Peradaban Peradaban Yang Dibangun Di Era Modern Tapi Peradabannya Mesti Mengakar Kebawah Berpujuk Keatas Istilah Mengakar Kebawah Berpujuk Keatas Itu Diambil Dari Quran Akarnya Sari Tun Wafat U'ah Bisama Jawabah Yang Dilambing Sampai Di Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abu Rahman Dibahasakan Apa Tadi Islam Ya Pak Berlaku Wahyu Bersendikan Wahyu Berteraskan Ilmu Hebat Dia punya Bahasa Sendiri Tak mau Dia punya istilah Lama-lama Marilah Mengantar Kebawah Terpujuk Keatas Jadun Dia punya Istilah Sendiri Fondasinya Akarnya Bangunannya Wahyu Mahasiswa Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sudah Luarman Mesti Merti Merti Filosofi Mana yang Dibit Wahyu Apakah Wahyu Sekarang Ada orang Menomor Duakan Akal Menomor Duakan Wahyu Akal Luar Jadi Sekuler Libra Karena Yang menjadi Pemimpinnya Adalah Akal Sedangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Sudah Luarman Mana yang Dibit Kedepankan Siapa yang Menjadi Buda Siapa yang Menjadi Pemimpin Siapa yang Menjadi Pemandan Wahyu Bakal Wahyu Makanya Jurusan yang Paling tinggi Adalah Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Bagaimana Berdasarkan Tafsir Bagaimana Membaca Kitab Tafsir Kitab Yang paling tua Sekarang Tafsir Ditulis oleh Imam Abu Jafar Ibnu Jarir Arnawari Meninggal Tahun 303 Sekarang Tahun 1441 1441 Kurang 303 Buka Kelpator 1441 Kurang 303 Seribu Tahun Yang Lalu Bahasa Arab Jangankan Membaca Kitab Arab Seribu Tahun Yang Lalu Membaca Bahasa Melayu Saja Cobalah Adik-adik Baca Tenggelamnya Capal Penderut Coba Kelepak Bebelit Bacalah Kitab Zaman Dut Aku Nih Akan Dikau Akan Daku Akan Dianya Udanya Dipadanya Padahal Itu Bahasa Melayu Bisa Kita Salah Paham Apalagi Membaca Di Kitab Matanya Mesti Lagi Didalamkan Lagi Bahasa Arab Kalau kita Mau Berperadaban Islam Tidak Boleh Lepas Dari Bahasa Arab Bahasa Arab Oke Bahasa Inggris Mantap Begitu Saya Sampai Dari Bukan Disambut Pak Bahasa Arab Bukan Disambut Pak Bahasa Inggris Ditanya Pak Profesor Pak Bahasa Perancis Untung Masih Ingat Sikit Langsung Saya Jawab Juni Pak Lep Lep Pongsi Saya Tanya Bahasa Perancis Apa Kata Pak Profesor Biang Biang Nantinya Kabar Baik Sampai Di Melayu Gatal Apa Kata Perancis Kalau Mau Nanya Apa Kabar Sapa Biang Jawabannya Biang Nama Kamu Siapa Komoh Kutak Pel Nama Saya Abul Somat Jumah Pel Abul Somat Saya Mahasiswa Di Darul Hadis Institut Eswi Etudion Ada Badis Etab Prancis Semu Tidak Profesor Ustaz Nanti Bisa Bahasa Prancis Om 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 Liter 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 Apakah Bapak Lidah Artinya Apa Kalau Mau Memahami Peradaban Islam Bisa Menekuni Quran Hadis Tidak Bisa Lepas Dari Bahasa Arab Kalau Ada Orang Mau Menekuni Islam Tapi Tidak Bisa Bahasa Arab Maka Bahasa Arab Mustahil Jintat Mustahil Bisa Itu Yang Duduk Tidak Dari Pondok Santret Kejar Ketetik Galat Ketetik Galat Ini Balik Lagi Duduk Bersama Tinggal Lipas Lipas Tapi Tetap Di Kelas Tidak Memadai Satu Mata Pelajaran Taksir 16 Tatap Muka Potong Pertemuan Pertama Potong Semester Potong Puas Ujian Semester Tinggal 13 Tatap Muka 13 Tatap Muka Libur Lagi Libur Hujan Libur Asah Libur Corona Tinggal 10 Tatap Muka 10 Tatap Muka Pula Kadang Mahasiswanya Lambat Kadang Rosenya Lambat Kadang Sama Mama Lambat Lalu Apa Yang Mau Diharapkan Untuk Membangun Peradaban Ini Maka Kembali Kepada Peradaban Islam Ilmu Pengetahuan Tidak Terbatas Di Kelas Tapi Ada Namanya Talak Ki Talak Ki Ustaz Duduk Masih Suat Keliling Mendengan Masih Suat Sekalian Kemarin Kita Di Kelas Itu Belajar Metodologi Tafsir Sekarang Kita Baca Tafsir Tafsir Imam Abu Abu Jafar Ibn Jari Abu Faban Dengarkan Baik Baik Duduk Bersama Tempat Satu Halaman Satu Muka Surat Tempat Satu Tempat Satu Jus Baik Duduk Dimana Talaknya Di Masjid Masjid Abdurrahman Banyak Tanah Kalian Luas Kebun Sawir Kalian Banyak Tempat Kalian Mobil Kalian Mewah Rumah Kalian Megah Besar Harta Kalian Mati Habis Dilarikan Bini Kalian Kawir Lagi Tapi Kalau Kalian Bangunkan Masjid Kitab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Mereka Akan Membaca Kitab Kuning Mereka Akan Mendalami Bahasa Alam Kamsir Adis Kusur Pikih Pikih Kewah Pikih Menghasil Pahalanya Terang Kubur Kalian Luas Makam Kalian Haji Koron-koron Yang Punya Duit Segera Kirim Nomor Rekening Berikut Sampaikan Tiga 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 Potong Video Masukkan Di Youtube Tiga Lupa Subscribe Like And Share Jadi Peradaban Kita Kedepan Tidak Lagi Peradaban Membunuh Orang Tidak Lagi Peradaban Menembak Orang Menedahkan Kedutaan Tapi Peradaban Kita Adalah Peradaban 4.0 Adalah Peradaban Sains Teknologi Dan Ilmu Bengetah 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 Berpikirlah Seorang Palestina Namanya Profesor Doktor Ismail Al-Faruti Ya Seorang Palestina Lahir Di tengah Hidupan Peluru Palestina Tempat Meledahnya Tapi Kemudian Dia Belajar Belajar Pergi Dia ke Amerika Dan Dia Menjadi Dosen Di Tenfold University Connecticut Amerika Berdebat Dengan Seorang Perempuan Yahudi Berdebat Dengan Perempuan Yahudi Karena Perempuan Yahudi Berdebat Menikah Dengan Perempuan Berdebat Dengan Siapa Masuk Islak Bersahadat Lalu Kemudian Dia Berpikir Ini Ada Orang Orang Yang Hebat Dalam Bidang Sains Hebat Dalam Bidang Kedokteran Hebat Dalam Bidang Kilo Pengetahuan Tapi Tidak Mengerti Al-Quran Sebaliknya Pula Ada Yang Hebat Dalam Bidang Hadis Hebat Dalam Bidang Quran Taksir Tapi Tidak Mengerti Sains Alangkah Indahnya Kalau Dipertemukan Antara Quran Dan Sains Maka Muncullah Apa Yang Disebut Dengan Integrated Curriculum Mengintegrasikan Antara Ilmu-ilmu Keislaman Dengan Sains Dan Teknolog Integrated Curriculum Berdiri IAU Internasional Islamic University Dua Satu Di Islamabad Pakistan Satu Di Lompak Kuala Lumpur Tidak Ada Jalan Lain Memajukan Peradaban Islam Selain Mengkombinasikan Ilmu Banyak Dokter-dokter Sekarang Yang Hebat Tapi Dia Tidak Mengerti Akhirat Galau Cari 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 Siapa Yang Bisa Mencerahkan Mereka Ini Kalau Bukan Yang Sedang Berada Di Hadapan Saya Ini Yang Akan Menjadi Suluh Di Tengah Gelap Yang Bisa Menerangi Itu Kalau Suluh Bercahaya Kalau Suluh Mati Papi Bersai Tengah Nanti Papi Bersai Tengah Nanti Orang Yang Tak Punya Apa Apa Tidak Bisa Memberi Apa Apa Maka Bekai Lisa Sekarang Dari Semester 1 Semester yang mudah masuk semester tiga belas hampir semester empat belas dekat laut dari sini kan saya sampai di Mesir 5 September 1998 5 September 1998 nindakan kaki ke Mesir saya selesai SSA di Undangban LC bulan Juli 2002 berapa tahun tiga tahun 10 bulan brother itu bisa baik-baik empat tahun pula saya sampai September saya selesai SSA di Juli Juli di September berarti dua bulan itu tiga tahun 10 bulan dan selesai habis itu saya teruskan S2 S2 saya di Darul Hadis al-Hasaniyah didirikan oleh Sultan Hasan 2 tahun 1964 di Rabat Maroko setahun hanya menerima 20 mahasiswa diperebutkan hanya lima lima belas jatah orang Maroko yang lima dilebutkan oleh orang seluruh di dunia dan salah satu mahasiswanya Abdul Sobat masuk saya kesana bulan Desember saya sampai di Maroko bulan Desember dua hari setelah saya sampai tiba-tiba saya masuk kampus semua menyelami saya semua bersalah saya herat kenapa rupanya tsunami semua bertanya ke saya gimana saya herat rupanya terjadi tsunami tanggal 26 Desember 2004 saya sampai dua hari sebelumnya saya bilang tsunami jauh di Aceh sendiri jauh manginnya aku tak sampai saya sampai bulan Desember saya sidang bulan November 2006 Desember 2004 sampai November 2006 saya sidang saya selesaikan S2 saya satu tahun 11 bulan putus kumpulah kami di ruang dosen ruang dosen di UIN Suska di Sultan Sarit Qasim ada ruang dosen dokter Ridwan Hasbi dokter Rikulan dokter Nixon Hussein dokter semua abang-abang ini sudah berbentuk tinggal saya ke ICMA ada yang kasih tahu saya man kata dia bagus kau dokter kenapa saya bilang mereka semua berdokter nanti waktu mereka buat teh manis tak ada gula pasti kau disuruhnya ambil gula jangan sampai nanti kau tengok-tengok di ruang dosen man man kami tidak tahu yang ada dia ambil gula sih menurut asbabun musulnya bukan itu Republik Indonesia membuka penerimaan dosen penerimaan program 5.000 dokter banyaknya 5.000 dokter saya ajikan lah saya berteletangan di bawah ini abu somat ingin kuliah mengambil S3 maka salah satu saya tengok di internet yang terakredisasi yang diakui jajahnya internasional Islamic Om Dorman University Khartor Sudah saya pun mendaftarlah di sana 3 kali saya ajikan ke siswa ini 1 kali 2 kali 3 kali tak dapat apa masih ada tempat bergantung tempat meminta jangan minta kepada manusia minta kepada Allah sehingga cerita bulan Juli 2019 saya bawa desertasi saya ke sudan judulnya Syekh Asyid As'adi Wajuhu Nuhu Finansi Sunnah di Indonesia kontribusi adalah Syekh Asyid As'adi pendiri Nahdlatul Ulama dalam penyebaran hadis di Indonesia tempat desertasi 600 saya bawa ke sana diperiksa diperiksa di cek diperbaiki 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 masuk ke kandang selamat anda akan sidang begitu di cek kurang 4 bulan syarat baru boleh sidang minim 2 tahun saya selesaikan S3 saya 1 tahun 8 bulan apa maksudnya dosen saya orang Arab bukunya bahasa Arab profesornya orang Arab tinggal di Arab saya selesaikan cepat kalian dosennya orang Melayu bukunya bahasa Indonesia kenapa kalian lama betul baru selesai apa masalahnya jadi kalau memang betul mau sekolah sekolah kan kalau memang kota ada bakat mau sekolah balik dari kampung nikah maka peradaban kedepan itu adalah peradaban ilmu pengetahuan indah yang sayang kuat keras tapi orang yang berada di di Kepulauan Riau pil khususnya lagi di Bintan pil khususnya lagi di Tanjung Bina ini Bintan dan Tanjung Bina maka Insyaallah tempat paling strategis kenapa kiri Singapura bawah Sumatera Malaysia maka ini tempat paling strategis makanya dulu ada di silap si Jodi Singapura Johor Riau peluang-peluang musti ditangkap oleh lapan jurusan jurusan ilmu Al-Quran dan taksir bisa tak kalian membuat suatu formula orang yang tak bisa baca Quran yang tak ngerti Quran yang tak tahu tak tahu bahwa lah guna bila guna bisa belajar Jodi Singapura belajar baca Quran 48 jam langsung lancar yang tak lancar uang kembali saya ketemu dengan seorang di Jakarta bersama saya punya ilmu saya bisa ajarkan orang bahasa Inggris dalam lima hari sudah dipatengkan di Kementerian Hukum dan Hak tidak bisa di copy orang lain kalau belajar bahasa Inggris bisa pernah tak tengok iklan belajar bahasa Inggris lebih lancar dari orang Inggris kenapa program untuk Al-Quran dulu ada orang di kepulauan beliau ini yang bisa membuat satu formula bisa baca Quran bisa paham Quran dengan waktu yang singkat saya tahu itu justru waktu saya di guru Naid Al-Salam dulu saya belajar baca Quran pakai metode Bagdadiah alif dan alif diri uang di bawah diri uang 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 ternyata sekarang tidak pakai itu anak sekarang tidak pakai metode bangdadiah tapi metode yang lebih cepat ah 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 batapang 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 ternyata kata yang guru alif muang puan di guru lain yang bisa saya jumpa itu kata dia alif lebih cepat daripada Purusosa Omat Apa nama metodenya? Metode Hattaqiyah. Kalian membuatnya Muhammad Hatta. Orang mana? Orang Riau. Magunya saya. Kok bisa sobat tak tahu? Ternyata adalah metode yang lebih canggih lagi daripada itu. Banggadyah kalah. Ikhraf kalah. Hattaqiyah kalah. Ada metode yang dicumpat lebih hebat. Siapa yang membuatnya? Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam. Thank you. Tepuk tanah. Awas kelutak-kelutak. Dia sedang mengajak kita untuk berpikir. Dulu untuk belajar di ikrok lama. Ikrok satu, ikrok dua, ikrok tiga, ikrok empat, ikrok lima. Tahu sampai ikrok berapa. Bagaimana orang sekarang-orang sekarang si ibu-ibu. Waktu ini sampai tak cukup. Bagaimana kalian bisa. Jadi jangan berpikir. Masuk kelas, belajar, melalui skripsi, tamat. Habis itu ditanya, apa kerja kau sekarang? Inilah menunggu PNS. Wah tidak khawatir Allah. Wah Muhammadur Rasulullah. Ustaz MEDEJ PNS memangnya saya tak pernah ikut. Saya lebih bertes. Sampai lah kebangunan. Bawa mak. Ngontes. Ditulisnya di mak. Enam bugeruk dua. Apa artinya ini Pak? Kamu mesertai enam bugeruk dua. Yang mau lulus berapa Pak? Satu. Kenapa yang terbentuk dalam kepala ceh cita-cita PNS. Kalau lah alunya ini berbicara dalam kepalanya PNS. Jaman sudah depan. Bahwa dia lulus dari PNS itu rahmat. Itu kan dunia Allah. Mesti diisi. Ada peluang diikuti. Tapi menggantungkan diri itu pada PNS. Misalku. Seharupun iman. Dan itu. Antum minadillah. Wa malaikatihi. Wa buntubihi. Wa rusulihi. Wa liabil ati. Wa bikotri baiki. Wa syarii. Wa pNS. Oleh sebab itu maka. Mesti berkreasi. Berpikir anakku. Berpikir ke depan. Saya tidak sedang menceramani mahasiswa-mahasiswi. Tidak. Saya sedang menasakati anak-anak saya. Walaupun kalian manggil saya. Abang-bapak. Peluang besar menanti kalian luar biasa. Dalam masalah Al-Quran ini. Kamu bilang apa yang kamu tepuni? Tajwin. Serius bilang Tajwin. Kamu bilang apa? Tadi. Kori kita tadi. Bayati. Soba. Sika. Nahaman. Jaharka. Ras. Usaini. Ijas. Rekap. Lulus usah mau masuk TV. Sekarang. Kok buat TV-sini? Siapa nama-amu? Nama kori tadi siapa? Egi Pak. Egi. Aku buat Egi channel. Nekom. Cuma. Rekam. Tenggakkan HP. Kalau buat rekaman HP-nya jangan manfaat. Kalau buat rekaman HP-nya jangan berdiri. Karena kalau begini diri. Nanti dia upload ke Instagram. Di kanan-kanan kiri. Dia ada jalan-jalan. Hidupkan. Bagi ke cerita laut. Dan jadi cantik. Indah-indah. Nah. Nah disitu. Tenggak. Tenggak komen juga. Kau mempromosikan diri payah. Nunggu mau masuk TV-antri. Sekarang. Setiap orang bisa berkreasi. Orang kalau sudah suka. Dia download. Dia share. Kemana-mana. Tulis kalau itu. Apa yang bisa kau lakukan. Kau bilang apa? Aku suaraku tak bagus. Tulisan kau cantik. Tulisan mata. Tulis. Kaligrafi. Kemana yang saya dibawa ke Kuala Lumpur. Nasrurur Quran. Tulisan-tulisan paling kerajaan. Indah-indah. Tulis. Kau tulisan kau cantik. Tulisan tak bagus. Suara. Tak liga. Maci. Ya. Ya. Hati menulis makalah tentang tafsir. Tentang Al-Qur'an. Bagus. Tulis. Apa dia? Tafsir simple. Mudah. Cerama. Di Quran kecil. Ada asma gununzulnya. Ada tajwidnya. Ada sejarahnya. Ada singkat-singkatnya. Sejarah-sejarah dalam Al-Qur'an. Ustak somatlu ngomong aja tuh. Pandeng ceramah aja tuh. Tulis. Aku tak pernah. Tengoklah buku-buku saya. Terlalu mau cinta buku duit tak ada. Tak ada duit mau cinta. Di mana Ustak tulis? Saya buat blog. Blog gratis. Somat morokoblogspot.com Asal ada orang nanya. Saya jawab. Ustak ini apa jawabannya? Tengok di blog saya. Ustak boleh kita sholat di pejit dengan Al-Qur'an? Baca blog saya. Boleh kita sholat pakai Allah Masulnya Allah sayinah? Baca blog saya. Boleh kita bayar dekat fikran dengan uang? Baca blog saya. Berhasil tak iya. Saya tulis di blog. Blog itu masih ada sampai sekarang. Somat morokob.com Tulis. Ustak boleh gak kalau saya kredit? Kredit apa? Kredit mobil, kredit rumah. Boleh gak? Tulis. Sekarang kita tes ya. www.google.com Setelah itu tulis. S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Somat morokob. Spasi. Kenapa saya buat Somat morokob? Dulu menang saya buat Somat aja. Keluar senedron Pak Somat. S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Setelah itu tulis kredit. K-R-E-D-I-T. Enter. Langsung tulis. Langsung keluar. Apa hukum kredit? Ada sih. Artinya apa? Peran. Peranawan. Akan kita bangun. Dengan ilmu pengatauan. Gunakan ya nih. Sebagai-bagai mungkin. Tapi Abdur Suaman sekarang yang mendengar ceramahnya hanya orang yang ada di Indonesia. Brunei, Darussalam. Malaysia, Patani, Thailand Selatan Moro, sebagian Kamboja itu saja beda dengan yang satu ini mereka ceramahnya akan didengar semua orang karena mereka bercelamah pakai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin siap tak ceramah pakai bahasa Mandarin? ayah, kayak cemecok sedar lagi yang melihatkan Allah SWT kenapa bahasa Mandarin? karena kita bertentangkan dengan Singapura, kenapa bahasa Mandarin? ternyata turis dari Tiongkok, dari China 60% datang ke Bintang dari mana Ustaz tahu? sekarang sunyi turis kenapa? Corona efek Corona terhadap turis dan wisatawan ke Bintang supi, baru kita tahu bayangkan mereka datang datang mereka jalan-jalan, belanja membuang uang mereka karena mereka banyak duit tiba-tiba pas mereka lalu di masjid dia dengar ceramah bahasa Mandarin cengok ini tak bisa kalau sebab itu peluang-peluang ini mesti ditangkap siapa ini yang menekuni yang menekuni ceramah pakai bahasa Mandarin ini siapa ini? kita cari jurusan mana yang cocok? rupanya ini adalah orang-orang di jurusan dakwah 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 bukan cuman dakwah untuk bahasa dakwah untuk etnologi dakwah untuk istilah dakwah untuk dakwah kalau menulis makalah tentang dakwah bukan main hebat dakwah perumatan dakwah istilahan dakwah etnologi dakwah etnologi pernah kau berdawah? tidak sama dengan anak fakultas pertanian menanam semangka di atas kertas cara menanam semangka semangka kamu ini pernah kau menanam semangka? tidak pasti coba tes menanam semangka teorinya kata dia sebesar bro pasti tanam itu yang dikatakan guru besar ikan dari universitas beliau dulu apa kata beliau? tidak akan mungkin membuat tambak di atas kertas jangan pernah membuat tambak di atas kertas kalau kalian fakultas pertanian nanam kalau fakultas pertanian ada kolamnya fakultas dakwah turun ke lapangan tapi saya tidak berani cerama Pak Ustaz menikmati orang banyak itu sudah mau diletak kalau tidak menikmati orang banyak ingat WC as 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 kalian latihan cerama tidak perlu depan orang banyak cukup kalian ambil HP nah beli beli tiang berapa lah beli tiang HP kami masih mahasiswa bawa duit tidak ada cari banyak satu tingkat pergi kan pergi di tengah laut tepi laut kan tepi laut cacat kan tepi laut hai guys kau yang disana sedang bersedih jangan bersedih karena dunia sementara kau disana yang kaya sombong jangan sombong karena dunia sementara dunia ini hanya tempat persingan semata kau lihatlah kapal-kapal yang lalu lama di tepi bintang mereka akan landu dan mereka akan balik jangan lupa why I say artinya apa lagi-lagi dengan dirimu yang kuat dengan bekal yang mantap maka insyaallah kita eksplorasi segala kemampuan kita hal akan berubah dalamnya yang paling selaka adalah orang yang tidak tahu siapa jadi dirinya kenali dirimu baik-baik dimana lakakmu bakat saya dalam bidang Al-Quran tempatkan bakat saya dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam tempatkan bakat saya pausat dalam hal menikahkan orang awal sosial dulu bayangannya kalau sudah kalau jurusan apa awal sosial bayangannya akan kerja di kantor kuat kenapa otakmu sesempik itu di kantor kuat isinya apa pak kuat staf pak kuat penyuluh office boy cuma empat isinya tiba-tiba yang mau mendapat satu jurusan bukan itu cuma kau bisa buka konsulin berapa banyak orang yang konsultasi di Malaysia itu ditempel di binting umum kursus berkahwinan orang tidak boleh nikah kalau tidak ada sertifikat kursus berkahwinan karena banyak suami tidak tahu tolak tidak tahu rujuk tidak tahu niat tidak tahu sihat tidak tahu nafkah tidak sering maka untuk mengatasinya apa caranya dibuatkanlah kursus kursus bernikahan maka semua orang yang mau nikah di provinsi Kepulauan Riau mesti kursus dulu siapa yang memberikan kursus-kursusnya kalau bukan alumni dari jurusan akwar sosial bisa apa tidak bisa mana mungkin bisa pausat mereka sekarang kalau mau nikah ya nikah aja dibuatkan pertanyaan peraturan daerah siapa yang mau nikah siapa yang mengusulkan DP siapa yang punya jujui ya mereka juga diusulkan oleh Bupati maka disepakati untuk menyelamatkan masyarakat jadi jangan pernah kita berpikir simpel singkat hukum ekonomi syariah Muhammad Abdul Somad kemana-mana selamat orang yang makan riba maka dia akan bagi dari kubur seperti orang yang kerasukan setan jangan makan riba berlipat-lipat ganda orang yang makan riba makanan jadi akarat bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan orang yang makan riba diangkatnya tangannya berdoa ke atas apa kata dia ya Allah temannya tak dikabungkan Allah gara-gara apa lidahnya makan riba anak-anak anak-anak kotor otaknya gara-gara makan riba sekarang bicara riba lalu yang syariah itu mana bang riau kefri syariah siapa yang bisa mengisinya sehingga kalau bukan alumni-adumni dari ekonomi syariah kerajaan melayu selesai mufti-mufti negeri melayu tak ada mufti di Selangor ada mufti di Kelantan ada mufti di Johor ada mufti di Brunei ada mufti saya ceramah di Terengganu jumpa mufti saya ceramah di Selangor jumpa mufti saya ke Kedua Lumpur jumpa mufti berwilayah persekutuan sekarang saya tanya ada mufti di tempat kita anggap Ustaz kata ibu-ibu siapa suami saya rumahnya namanya mufti Sultan tak ada mufti tak ada hilang musnah jangan putus asal kenapa solusinya adalah pendidikan Islam siapa yang mengelola pendidikan ini inilah mahasiswa dari manajemen pendidikan saya mau setiap alumni manajemen pendidikan ini bekerja sama bertiga mahasiswa manajemen pendidikan yang satu lagi mahasiswa pendidikan Islam anak usian ini yang satu lagi bahasa Inggris oh yang berpikir tentang bagaimana manajerialnya oh yang berpikir bagaimana menjadi anak-anak keusian ini lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mantap teman-teman belajar Quran hadis fikir usul fikir pakai bahasa Arab tapi kalau belajar biologi fisika sejarah pakai bahasa Inggris dibiasakan maka wujudlah ya ustaz kami tiga alumni datang menghadap usaha bersama ini yang ustaz sampaikan dulu waktu kami kuliah umum ustaz janji kata ustaz kalau kami bergabung bertiga nanti ustaz akan bantu kalau ada datang kalian bertiga yang sudah siap konsep saya akan membawakan kalian jumpa bupati Bintang tak bupati kasih tanah sebektar jualan kalau bapak mau selamat pintangan ini ini pintangan ini orang kalau bawa narkoba dari atas tanah dia akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan tikus di Bintang langsung dia bawa narkoba sini masuknya prostitusi dari sini masuknya bisa kawan dari sini masuknya masuk kelelawar dari sini masuknya bapak cuma jadi bupati buat priode itu betul tak ditangkap KPK atas bapak akan mati makan kacik tanah kalau bapak mau kekal abadi kacik tanah satu hektar ketiga aduk nih sekolah tinggi agama islam ini maka insya Allah selamat anak-anak belum minta insya Allah takbir oh iyalah Ustaz Sohamat itu kan karena ada kepentingan jangan-jangan Ustaz franchise mau dapat keuntungan royalti tidak belilah setan saya akan bawa makanya saya terus nama dimana-mana datang mahasiswa datang aluni Ustaz Sohamat itu ada orang kaya Ustaz bisa tak Ustaz jumpakan saya bisa harus jelas jumpa Pak bapak banyak tanah kan sebanyak tengok bapak bapaknya agak bantu-bantu saya bukan atur-anak di bapak terus kenapa bukan atur-anak di takdip selama ini saya tengok kalau udah kaya gini 2 juman lagi bun iya posat iya jadi gimana biar keselamatan punya acara posat tanah bapak juga silah sama ini mereka siapa inilah aluni-aluni yang baru tamat semangat mereka lupa oh alhamdulillah anak sudah nikah belum kau ambil tanah sama anak kaget sekalian gimana alumni-aluni siap insyaallah generasi ini akan selamat tadi saya mulai jam 8 jam 9 sekarang sudah jam 10 kurang 10 50 menit saya bicara yang disampaikan akhir somat ini hanya 0,04% dari peradaban 4.0 sisanya ini yang disampaikan oleh profesor-profesor kita dokter-dokter kira siapa pun yang datang memberikan kuliah umum disini datang dengarkan catat sebagian mahasiswa saya tengok mahasiswa ada pencatat sebagian lagi tak pencatat tak perlu lagi sekarang pencatat karena kata dia sudah ada dicatat oleh Sony Panasonic dan Opus kesimpulannya Bapak Ustaz pertama kenali kita pernah punya peradaban masa silam membangkitkan semangat yang kedua masa lalu sudah selesai jangan lagi bernostalgia terlena kita bangun peradaban baru berdasarkan ilmu pengetahuan yang ketiga terus tak berpikir karena dalam cikir itu omah akan mengirimkan wakil sudah putus tapi ilham tetap ada paksa-paksakan diri beribadah paksa-paksakan diri burgu paksa-paksakan diri beramal soleh karena kata kumatah melayu ala bisa karena biasa usaha sudah jangan sombong yang terakhir ini keempat banyak-banyak berdoa supaya amal kita itu diri doi Allah subhanahu dulu adik-adik anak-anakku sekalian saya waktu kuliah tak pernah berpikir nanti tamat saya mau jadi apapun pikiran saya dulu pulang ke pelelawan cari tanah setelektar buka kolam ikan supaya jangan sampai diikat mahal tenang lele habis itu tanam carai tanam daun kemudian mengajar tapi kemudian kata rumah-rumah saya kau kan lama kuliah masa kau di kampung pergilah ke kota saya pun pergi misalnya-masing saya tidak ada di kota saya mau hidup tenang di kampung tak pernah berpikir saya akan cerawak sana cerawak disini banyak pulang follower banyak pulang lagi kita juga juga kita ini sama macam main bola bagi-bagi tugas main bola ada yang jaga tianggawak ini yang jaga tianggawak itulah adik-adik yang di pusatrep yang di siap pendidikan dini yang di tk itu jaga tianggawak tapi ada yang back back ini pertahanan inilah dia dokter-dokter kita kalau datang sekuler datang liberal mereka bertahan pertahanan kiri pertahanan kari tapi ada penyerang penyerang ini memang mainnya terbang-terbang jangan jadi gak terbang aja oleh soal itu jangan pernah menyalahkan yang mengajar di pesantren yang mengajar di paut pendidikan usia anak dini jangan pernah menyalahkan mereka tak pernah menyalahkan jangan saling menyalahkan apapun lagi per menyalahkan eh penyerang oh disana aja jaga tianggawak juga lagi perni dikatakan janggawak tak pernah bagi tugas masing-masing siapa yang paling mulia diantara kita yang paling mulia adalah yang paling ikhlas ikhlaskan amal maka Allah berikan banyak kemudahan mudah-mudahan kita dapat membangun peradaban masa depan dan nanti ini tetap menjadi balgatun walaupun amin ya Allah itu yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya silahkan kepada kita protokol terima kasih di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa Allah azrinnya untuk niat yang baik ini Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Imanikya 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 Allah 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 berikan Taufikmu dalam hati mereka supaya mereka beramal dengan amal yang bercintai dan kauridai Allah Allah Imanikya 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 jadikan jadikan sekolah tinggi agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman menjadi sekolah tinggi yang penuh berkah mengeluarkan para alumni-alumni yang mencetak peradabat Islam masa depan Ya Allah Allah turunkan keselamatan dan kerahma dan keberkaan kepada seluruh jama' yang hadir dalam bul Insya di Allah ك Parent yang belum bertemu seluruh untuk mendirikan sekolah kalau mereka masih hidup Mereka sudah meninggal dunia Jadikan kubur mereka Selasatu dari taman-taman surga Jangan jadikan kubur mereka Selasatu dari robak neraka Tentu kubur kami Jangan tutup kubur kami Jadikan kubur kami Jadikan kubur kami Sampai yang terakhir keluar dari kulut kami Adalah Jadikan kubur kami Bapak-bapak ketua stai Ketua sekolah tinggi agama Jadikan kubur maaf Bapak-bapak dosen Ibu Ketua jurusan Mahasiswa mahasiswi Mohon maaf Atau segala kesilapan Banyak kata-kata Tak berkenan di hati Menyinggung perasaan Wabokkan Allah Wabokkan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih